Yang pemirsa masa pensiun seorang aparatur si pelegara atau ASN tentu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana mempersiapkan diri agar tetap produktif dan mapan secara ekonomi. Namun tidak semua ASN yang mampu mempersiapkannya. Pemerintah kota atau Pemkau Jambi tak ingin itu terjadi. Untuk itu para ASN yang akan pensiun diberikan pebekalan, baik berupa pengelolaan emosi maupun cara menjadi wira usaha. Sebagai seorang ASN, PJ Wali Kota Jambi Seri Perwaningsi menyebut sebenarnya telah menyadari suatu saat akan masuk masa pensiun. Hal ini disampaikan saat membuka pembekalan yang diadakan BKPSDMD Kota Jambi kepada 40 ASN Pemkau Jambi yang akan masuk pensiun. Acara berlangsung di Aula BKPSDMD Kota Jambi, Rabu 17 April 2024. Sebagai PJ Wali Kota Jambi atas nama pemerintahan Kota Jambi, dirinya menyampaikan terima kasih banyak atas peran sertanya, atas kepesertaannya dalam menjalankan pembangunan Kota Jambi di tugas fungsi masing-masing. Seri menjelaskan alasan pembekalan diberikan 2 tahun jelang pensiun. Sebelumnya, pembekalan diberikan 5 tahun jelang purna. Itu dilakukan agar ilmu yang didapat tetap terjaga, serta uang pensiun masih tersedia. Kita siap untuk menerapkan rencana-rencana kerjanya, karena dalam 2 tahun sudah ada waktu untuk mereka mengimplementasikan betul-betul yang sudah diberikannya di situ. Sehingga pada saat cek pensiun nanti, mereka sudah bisa lari untuk mempunyai uang paspennya. Hari ini ada 3 raksumber dari BPPM, dari paspek, dan dari pemerintah provinsi. Untuk ketiga-tingganya memberikan motivasi, memberikan pengetahuan untuk upaya para ASN, Kota Jambi yang akan pensiun 2 tahun lalu ini, yang mau siap menghadapi masa purna-paksinya. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.